bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabatku hari ini kita akan membuat pompa DC multi fungsi langkah awal kita lubangi tutup toples dengan menggunakan soler sebanyak empat lubang besar dua lubang kecil eh kebalik empat lubang kecil dua lubang besar Oke sahabatku yang dilubangin toples aja sahabatku jangan lubangin rumah orang jangan lubang ini berorak bisa domilin lo lanjut hai 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 mata berikutnya adalah nepel selang level ini dilengkapi dengan karet agar tidak ada kebocoran saat nanti digunakan diameternya berapa sahabatku diametre akan digunakan untuk popa ini adalah 8mm waduh ya 8mm lah kurleb kurang yang lebih level ini kita pakai dua buah satu untuk hisap satu untuk buang oke selanjutnya adalah selang nilon dengan diameter luar meter 8mm kita buat menjadi tiga bagian satu untuk hisap satu untuk buang satu lagi diujuk ini adalah materi-materi utama pompa DC 12 volt dengan kapasitas 6 liter permenit waduh pencang yang mengatakan toples plastik cari toples plastik yang ada ukurannya sahabatku oke langkah berikutnya adalah kita pasang nepel pada tutup toples pasang nepel masuk dan nepel buang kita kencangkan dengan tangan terlebih dahulu kemudian dengan tang sampai rapat pet 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 puter-puter sahabatku diputar-putar yang diputarin nepelnya aja jangan rumah orang capek lu apalagi lapangan bola nggak kelar-kelar urusan Oke kita bantu dengan tang untuk mengencangkan langkah berikutnya adalah memasang pompa DC pada tutup toples kita gunakan dua skrup dua skrup dua mur dua dua baut yang diberi murah komplit-komplit lalu Oke kita pasang Hai pada breket pompa kemudian kita baut pada toples kapasang kita beriring bisa pakai ring plastik atau ring besi asal dengan ring kick kuda betina itu judul lagu sahabatku selamat menikmati kita kencangkan menggunakan obeng selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita pasang pipa nilon ujungnya kita bentuk atau kita potong miring agar semua sisa-sisa oli pun benda cair ataupun material cair bisa terhisap habis kita pasang sebagai langkah hisap dalam toples kepanjangan kita potong jangan lupa di bentuk miring sahabatku agar dapat maksimal untuk menghisap pada saat nantinya langkah buang lanjut langkah penyambungan pada saklar kita pasang waduh pasang dulu selangnya irigasi pada saluran buang kemudian kita konek pada navel yang ada pada tutup toples oke kita pasang dengan cara menekan karet oke kita masukkan kemudian kita sambungkan kita bakar agar selang menjadi mekar hahaha selangnya aja mekar jangan hidung lu yang mekar sahabatku oke kita pasang pada toples untuk mengisi sebagai pengisi kemudian kita pasang pada saluran hisap jangan lupa pada ujung selang hisap kita pasang pompa PE dengan tujuan agar selang tidak tertekuk sehingga saat lakkah hisap dilakukan tidak ada bottleneck waduh tidak ada kemacetan waduh apalagi sehingga pada saat langkah hisap selang tidak tertekuk yang mengakibatkan cairan yang akan kita sedot atau kita hisap terhalang oke kita pasang selang PE pada ujung pipa hisap kita sambungkan pompa dengan saklar kita kupas terlebih dahulu kemudian kita siapkan selang bakar atau sering tap lakukan penyambungan lakukan penyambungan tidak cepat putus atau tidak mudah putus selain itu sebagai isolator agar kedua kabel tidak tabrakan atau tidak cosleting atau atau tidak terjadi shot pada kabel oke kemudian kita bakar simptop atau pipa bakar sampai menciut menutupi sambungan pada saat penyambungan tolong diperhatikan positif pada positif negatif pada negatif agar saat nanti kita gunakan tidak terbalik seharusnya pompa ini menjadi hisap mas terbaik menjadi buang begitu sahabatku ya sahabatnya bisa diatur sendiri sih tergantung keinginan dari sahabatku yang penting jangan lupa tujuan dari pompa ini mau hisap atau mau buang oke sahabatku begitu kita lakukan penyambungan pada arus positif oke kita lindungi dengan string tab atau selang bakar gunakan korek untuk membakar selanjutnya kita pasang fleksibel fleksibel belah agar gelatin rapi dan tidak ribet bin ruwet kita potong sesuai kebutuhan selanjutnya kita akan lakukan pengetesan wait tak lupa kita pasang filter oli saat ini saya menggunakan filter oli dari motor smash suyuki smash waduh iklan 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 oke kita test pompa DC ini untuk menghisap oli pada motor Mio kita buka tutup oli motor Mio kita buka kita masukkan selang kita masukkan selang inilah fungsi dari pipa nilon oke kita mulai nyalakan kita lakukan langkah hisap pada pompa untuk menghisap oli bekas pada motor Mio perhatikan baik-baik sahabatku tolong jangan di skip videonya sekedar info sahabatku pompa ini bisa digunakan untuk penghisap oli bensin ataupun air untuk modifikasi sahabatku bisa modifikasi sendiri dengan langkah-langkah kreatif sendiri artinya pompa ini multifungsi bisa jadi pompa hisap bisa jadi pompa buang bisa membersihkan apapun bisa menghisap air bisa menghisap oli bisa menghisap bensin tergantung kebutuhan dari sahabatku yang penting di sahabatku kreatif ya selamat menikmati selamat menikmati biaya untuk pembuatan pompa DC ini kurang lebih menghabiskan sekitar 100 ribuan lah yang paling mahal adalah pompa DC pompa DC kurang lebih saya beli Rp80.000 di toko online saya pilih yang 6 liter per menit untuk yang 3,5 sampai dengan 4 liter per menit kurang lebih harganya sekitar Rp50.000 jadi boleh-boleh katakan pompa ini murah meriah mencet dapat banyak selesai untuk menghisap oleh bekas pada motor Mio selanjutnya adalah kita rubah pompa DC menjadi langkah buang kita akan membuang oli yang terdapat pada toples ini caranya gimana tinggal membalik sahabatku tinggal balik tinggal balik posisi selang kita siapkan dulu botol bekas kita pindahkan selang selang hisap menjadi selang buang selang buang menjadi selang hisap diperhatikan baik-baik sahabatku selamat menikmati oke setelah kita pindah atau kita tukar posisi selang selanjutnya kita nyalakan pompa seperti apakah gerangon oke sahabatku berfungsi dengan baik tetaplah kreatif sahabatku tetaplah semangat sahabatku oke terhisap habis demikian video kali ini sahabatku terima kasih telah menonton dengan baik hingga selesai tetap sehat tetap semangat tetap kreatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh